Intro Komisi A DPRD Sumatera Utara melakukan rapat dengar pendapat dengan asisten pemerintahan, Kes Bank Pol, Badan Narkotika Nasional dan Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi A, Nezar Juli yang didampingi oleh Wakil Ketua Muhri Fauzi Hafiz dan beberapa anggota DPRD lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili asisten pemerintahan Jumsadi Damani dan Surya Dibahar, Kepala Kes Bank Pol Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, perwakilan Polda Sumatera Utara dihadiri oleh Dir Narkoba, Kombes Pol Henrik Marpaung dan Dr. Randus T. Harianja dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Menurut BNN Provinsi Sumatera Utara, status Provinsi Sumatera Utara sudah sampai pada darurat narkoba. Menurut data BNN, dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, BNN Kabupaten Kota hanya berdiri di 12 daerah. BNN mendorong agar semua masyarakat jadi pelaku pencegahan penyalahgunaan narkoba. BNN juga berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan anggaran fasilitas peralatan dan anggaran yang lebih tinggi ke depannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih maksimal. Sementara itu, Dir Narkoba, Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Henrik Marpaung menegaskan hal yang sama. Untuk melakukan penyelidikan, penyelidikan, dan tentutan pihak kepolisian sangat membutuhkan anggaran. Untuk itu, Dir Narkoba, Polda Sumatera Utara, meminta agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memberikan anggaran ke Direkturat Narkoba, Polda Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Philips Juang Nehe, anggota DPRD Sumatera Utara Komisi A dari fraksi PKB mengatakan, mendukung program-program positif BNN dan kepolisian. Jika anggaran ditambah, kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba akan lebih maksimal. Program pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Utara harus lebih baik. Dalam RDP tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan hibah. Namun, hibah nantinya akan diletakkan ke Dinas Kesehatan atau ke Kesbangpol yang belum dapat dipastikan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!